musik 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 selamat menikmati 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 kami pasti akan mengalami hambatan-hambatan, apabila kami pemerintahan Kabupaten Melaka mengalami hambatan tentu kami akan selalu berkoordinasi dengan tingkatan provinsi untuk kita sama-sama mencari jalan keluar yang baik untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi di Kabupaten Melaka-Lapa dan akhir kata, saya juga berterima kasih sekali lagi beristima untuk Bapak Gubernur yang sudah mulai membuat kami jalan dari Belu menuju ke Melaka biasanya kalau kami dari Melaka ke Belu itu orang bilang kami orang gila, karena kami jalan goyang tanpa musik Bapak tapi saya sudah lihat dalam waktu dekat, Bapak Gubernur sudah membuat kami di Kabupaten Melaka tidak gila lagi karena jalan sudah mulus sekian terima kasih dari saya Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lalu nanti kembali ke PTU ada beberapa pekerjaan harusnya turun bahwa tapi katanya tempatannya belum selesai jadi saya lewat ke selatan TTS dengan besok saya ada di selatan TTS itu hari ini hari tempat ini untuk sekedar juga saya mengecek bagaimana kemajuan buah paya untuk mendorong Naman Kelor menjadi sebuah produk punggulan dan ciri khas kebanggaan Nusa Tenggara Timur sekalian juga memantau secara langsung perkembangan pembangunan Nusa Tenggara Timur khususnya hari ini di Kabupaten Melaka yang kita cintai Melaka ini menurut saya adalah salah satu kompatin yang paling kaya kompatin yang subur luar biasa suburnya luar biasa tapi miskinnya juga luar biasa ini sesuatu yang perlu mendapatkan keseriusan dari kita semua para pemimpin baik saya sebagai gubernur dan bupati dan wakil bupati Melaka serta seluruh jajah masalah paling serius di NPD adalah kita kerja bukan saja dengan standar biasa tapi di bawah standar biasa kita kerja saya sebagai gubernur begitu masuk saya lihat bekerja-pekerjaannya itu mulai dari aturan contohnya mau buat perencanaan tunggu anggarkan dulu tunggu perencanaan yang buat perencanaan yang benar itu merencanakan dulu kalau anggarannya itu perencanaan ini dianggarkan dulu perencanaan kita rencanakan anggarkan dulu perencanaan habis sudah lalu sudah jadi perencanaannya anggarkan lagi untuk kerjaan ini namanya sudah miskin bodoh mempunyai berbagai-bagai termosan yang harus dilakukan di setengah hati tapi saya mau sampaikan kepada kita semua aset terbesar dari profesi ada pada pelayanan publik aset terbesar pemerintahan provinsi ini ada pada ASN pelayanan jadi kalau ASN yang punya visinya tidak ada maka pelayanan publik keseleraan kita tidak ada itu nomor satu itu harga termahal aset termahal dari provinsi ini adalah para ASN dan pemimpin itu aset paling mahal jadi kalau ASN yang rusak itu masih rusak kita lihat katanya satu provinsi kalau ada miskin lu rasa berarti kalian untuk beringkat problem mulai ada gubernur bupati turun ke perinasi ke perinasi itu pasti problem visi pemimpinnya tidak ada tidak bisa di direct ke bawah guidance yang tidak ada membuat langkah-langkah terobosan bisa melakukan diskresi dalam hal-hal yang tidak perlu ada di situ ada turun yang kadang-kadang kita ikut tapi tidak perlu harusnya tidak perlu kita ikut harusnya kita ada karena turun itu karena tidak ada kita tidak ikut juga ini calah kalau pemimpin yang tidak punya visi karena belum ada aturan jadi tidak perlu kerja hal-hal yang tidak punya visi karena belum maturan bikin aturan seperti instruksi gubernur untuk seluruh opini di provinsi wajib pakai bahan lokal khususnya dari UMKM yang ada karena itu kebanggaan ganti itu perintah presiden dan itu membantu kita punya sedar-sedar contohnya seperti Ibu Nina hari ini jadi ini pasti banyak di UMKM topi yang saya pakai menutup kepala saya ini topi di harga Rp50.000 saya pilih kemarin di UMKM di Weno saya pakai sampai sekarang bagus tidak? yang pakai gubernur yang pakai Victor Rescoda tidak kalah kaya dan yang lain juga tapi topi ini meletak di sini jadi bagus ini buatan lokal di saat market pasar model seperti ini mati maka pemerintah adalah satu-satunya pasar terbesar pada saat kondisi buruk harus itu jadi bapak wakil jadi bapak wakil seperti dengan teman-teman ASN pimpinan OPD yang hadir di sini tadi bapak wakil sudah perintah itu penerbisa bagus tapi yang paling benar itu mulai besok di kantor-kantor itu mulai ada tekelor minum ini lebih baik dari bapak minum itu Teddy itu Tuan Nakap Insana walaupun minum itu sekali-sekali baik orang yang buah tapi ini tekelor ini bapak itu bapak ibu semua minum itu sehat bagi bapak-bapak minum ini minuman atau makanan yang tidak punya efek samping efek depan saja kalau bapak minum terus itu yang minum bapak kalau tidak percaya coba saja bapak-bapak tua itu nanti minum itu lama-lama bapak tua saya bisa lari masih bisa lari 10 kilo itu karena minum tiap hari ini saya mau sampaikan sebuah cerita yang mesti kita dengarkan saya sendiri sempat kaget karena setiap hari saya minum kelor lalu saya punya pelatih itu dari kubah karena dia latih teh hari sama saya karena dilihat saya minum kelor saya juga pikir saya tawarkan dia ingat perimbaran juga murah-murah dia mau minum setelah selesai satu saat dia bilang kelor kalau mama boleh satu saat sebelum saya pulang kekuan berkenan bapak-bapak berdua kasih saya satu gelas teh kelor ini kisah nyata di negara saya kenapa saya minta izin minum karena saya belum pernah coba minuman ini hanya diminum oleh kepala negara dan menteri-menteri jadi kami tidak pantas disitu untuk minum karena ini mahal kita ini mengalami sebuah bencana bencana kesehatan COVID-19 dan kita yakin pasti akan selesai bencana seperti ini pernah terjadi tahun 1918 disebut flu Spanyol menularkan 500 juta orang manusia di dunia menyebabkan 50 juta manusia meninggal saat itu dia berlangsung selama 3 tahun 1918 sampai 1922 3 tahun dalam pengalaman pengulangan sejarah ini juga tidak terlalu jauh seperti itu hitungan saya 2023 kita berjalan normal pertanyaannya ke 2003 jalan normal bagaimana masyarakat rakyat UEM, KEM dan yang lain-lain hidup karena untuk itu saya harapkan pada momentum yang baik ini kita mulai menuju kepada basis utama kita membangun kita punya kekayaan sendiri supaya kita kaya dari negeri kita beli barang-beli barang diri kita sendiri minum kopi minum kopi dari Nagmaras minum kopi dari Malacca minum kopi dari NTT kopi aja saya yang penting kopi NTT jangan kapal api tubuh buaya nanti kita bikin tubuh buaya disitu tidak boleh memang betul itu produk Indonesia tetapi kita harus mengutamakan UMKM kita harus mengutamakan produk-produk kita kalau tidak orang tidak hormati kita kita saja tidak hormati produknya masa orang lain menghormati ini baik gubernur saya mengharapkan ini bisa berjalan dengan baik kita punya anyaman-anyaman dari mama-mama camat mama-mama kebalesan daripada pakai tas kulit yang palsu itu pakai ini yang asli yang ditanya ini bukan tiruan ini asli kami kembarang ini asli mama-mama pakai itu tas kulit palsu orang bilang ini tas bangu tapi palsu dan saya punya ini asli saya kembarang ini asli kembarang asli itu barang tiruan imitasi ini tidak ada belum ada yang bikin imitasi asli dari alam ini harganya bapak-bapak orang dari para pakai topi dari luar pakai topi begini-begini lumayan 50 ribu 50 ribu 50 ribu rupiah kalau seribu orang sudah 50 juta 50 juta bayangkan ya 50 juta itu lahir kita ciptakan pasar dalam waktu singkat 50 juta saya beritahu disampaikan oleh Nona Nina tadi ini untuk bicara tentang UNPM dan saya pikir itulah mengapa kita harus melakukan langkah-langkah terobosan-terobosan melakkah dengan program hari ini lewat bapak kanis pertanian profesi setengah tibur maka dicoba jangan lihat ini orang hitam jelek begini inilah terobosan yang sekarang dibuat gubernur dan kanis-kanis tidak perlu sebenarnya tidak perlu datang ikut lagi tanya bupati dan wakil bupati kami kami punya program TJPS apa itu TJPS kemitraan itu bisa langsung di bapak ibu semua termasuk nona Nina punya program itu nanti sebentar kita bisa langsung tunjuk tanahnya dimana kami biaya benihnya kami siap olah-olahan kami siap pupuk siap tambah dengan siapkan terbapet tidak ada makanan kami siapkan dalam tip serot sari setelah itu bapak ibu dan malaka harus menjadi gudang TJPS sedikit-dikitnya di malaka yang saya lihat itu sekitar ada 10.000 hektare kosong kalau 10.000 hektare kita tanah pada musim bujal ini 1 hektare itu 7 ton kita panen maka 10.000 itu ada 70.000 ton 70.000 ton itu kalau kilonya maka 70 juta kali dengan 3.000 saja kita punya uang untuk 100 hari kita punya uang 210 miliar bayangkan untuk BK295 perut cuma 100 hari dan itu kami sudah lakukan di Sumba di mana-mana tempat Anggara Timur semua kerja karena itu saya harapkan di dalam semangat ini contohnya Melaka adalah salah satu kabupaten yang renah sekali pencatatan akte kelahiran anak dari 21 kabupaten satu kota Melaka termasuk paling rendah pencatatan anak ini kalau lahir BK295 catat sebenarnya keskrup bikin akte akte kelahirannya keluar menunjukkan dia menjadi warga negara sehingga apabila ada intervensi negara mereka berhak untuk mendapatkan itu karena mereka memiliki status kewarga negara atau tercatat sebagai warga negara lain-lain sah jadi Pak Wakil Titip kemarinnya skap pendudukan ada di sini kan ada ada amat cantik Titip tolong ternyata lebih rajin seluruh muskesmas hidup manusia pemimpin itu adalah menyiapkan generasi selain yang saat kita mau kita selingin menyiapkan generasi generasi ke depan bicara tentang membangun generasi itu kan bicara tentang pendidikan kesehatan itu bicara-bicara seperti itu karena begitu termasuk yang tidak diminati oleh para politisi itu hanya kepada para pemimpin yang misi-mikir masa depan jadi investasi yang terpanjang untuk pendidikan membangun manusia itu investasi yang terpanjang dan jarang orang mau tapi ingat tidak bangun itu kamu bukan siapa-siapa tidak bangun itu tidak ada sejarah yang ditinggal karena membangun manusia itu hakikatnya kebenaran kita untuk membangun ini berapa banyak manusia yang kita bikin ceras berapa banyak manusia yang kita membuat dia menjadi manusia umur itu harus kita lakukan karena itu bapak ibu semua kita mulai membenahi diri untuk menata masa depan kita hanya kita yang bisa ubah kita itu siapa nomor satu kita adalah ASN nomor satu pemimpin-pemimpin di dalam struktur birokrasi itu nomor satu punya visi yang sangat kuat untuk menceraskan mensejahterakan rakyat visinya harus berusaha berusaha hadir di mana barang jari hadir di mana barang jari tadi saya tunggu-tunggu ini adalah perian kemajuan tidak kemajuan biasa yang hanya baru banyak kemajuan karena itu nanti dengan instruksi ini pasti ibu punya sabunan segala macam lebih banyak lagi saya pastikan wakil pasti akan berubah kecuali ini rokok saya tidak tahu tapi saya ini manusia ini saya pusat jadi tidak mungkin ini pasti berubah jadi karena itu instruksi gubernur itu diturunkan instruksi bupati turun ke seluruh OPD tamat segala macam bikin semua seluruh UMKM di Malangkali kita beli sabunnya sabunnya kecaknya apa segala macam semua yang punya NTT kan sopya tidak usah termahal kita siapkan seperti itu dan saya pastikan pertumbuhan ekonomi tanpa ada pasar pun pasti bisa kami dari Kupang sebagai gubernur kami akan pesan terus WNKM segala macam kami pesan terus semua hari ini WNKM dan itu dipesankan oleh Bapak Presiden kalau ada problem kemarin saya sudah ketemu dengan Menteri WMN WMN akan serius support untuk pesan WNKM kita siapkan dan nanti bank itu akan serius menuju WNKM saya akan perintakan bank NTT untuk serius menuju WNKM sehingga seluruh WNKM akan bisa bertumbuh dengan baik pasarnya memastikan kita adalah pasar untuk diri kita sendiri kita adalah produk kebanggaan produk diri kita sendiri itu yang harus kita lakukan kalau itu kita lakukan saya yakin Malaka Rai Malaka yang paling terkenal itu karena pusat kerajaan Timor katanya kalau betul atau tidak nanti kita mau cari tahu tapi yang pasti bahwa kalau itu dikerjakan yang benar pusat katanya kerajaan Timor itu akan lahir sejahtera dan dipandang oleh orang tidak main-main karena tempat itu tempat yang bermakam sekian terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama, tentu saya mengapresiasi kunjungan panggup, memperhatikan secara khusus merunggah. Merunggah ini terutama dalam sistem bisnisnya sangat kemuntungan masyarakat, kalau dia berjalan. Yang kita harapkan itu ke depan, selama ini kan COVID ini sempat macet. Di petani kan tidak panen. Jadi yang kita harapkan, kalau bisa pasarnya semakin terbuka sehingga hasil petani itu bisa diakomode, bisa dibeli. Memperhatikan pasarnya supaya hasil petani itu bisa terserap. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!